Wali Kota Bandar Lampung melepas keberangkatan 100 warga Bandar Lampung untuk perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci. Keberangkatan kali ini merupakan kloter ketiga dari program umroh gratis yang dibiayai oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Program umroh gratis dari pemerintah Kota Bandar Lampung ini dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Sebagai bentuk kepedulian Pemkot dan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, kepada masyarakat. Warga yang terpilih berangkat umroh gratis umumnya adalah para lansia. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, berpesan kepada para jamaah umroh agar mendoakan seluruh jajaran pemerintah Bandar Lampung terus berkembang. Dan Lampung menjadi salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia yang peduli dengan rakyatnya, sehingga beban amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Kota Bandar Lampung, Untuk total sendiri berapa pun? Ini total yang ada 700, semua total 700. 700. Dan tadi sore kita memberangkatkan yang nomor 9, 4 bis. Diketahui perjalanan jamaah umroh gelombang ketiga ini adalah program terakhir yang diberangkatkan tahun ini. Ada 710 jamaah yang diangkut kendaraan sebanyak 5 bis dan dikawal langsung oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andriego Pandega, Metro TV